Terima kasih telah menonton Selamat datang di Kota Palu, kota yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah Republik Indonesia. Terletak di lembah yang diapit oleh gunung, serta dibelah oleh sungai yang bermuara di Teluk Palu, membuat kota ini memiliki tampakan alam yang sangat menarik. Tak bisa disangkal, kebersihan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas kehidupan dari sebuah komunitas masyarakat. Kesadaran yang tinggi akan gaya hidup bersih berpengaruh sangat besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kemakmuran dari sebuah wilayah. Persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Peningkatan volume sampah berkembang secara eksponensial yang belum dibarengi dengan peningkatan pendapatan pemerintah daerah yang sepadan untuk pengelolaan sampah kota. Sampah yang tidak terkelola dengan baik merupakan salah satu penyebab makin meningkatnya pencemaran air, tanah, dan udara, serta meningkatkan potensi banjir di perkotaan. Meningkatnya produksi sampah padat tidak dapat dihentikan, akan tetapi harus dikelola, dikurangi, atau diminimalisasi secara baik. Masalah terbesar lainnya adalah bahwa pengelolaan sampah sementara ini dipandang hanya sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat lebih berperan hanya sebagai pihak yang dilayani karena mereka merasa sudah cukup hanya dengan membayar uang retribusi sampah sehingga penanganan selanjutnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal saat ini sudah ada sistem yang lebih baik dan efisien dan dianggap modern yaitu konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Dengan menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu, mengurangi volume sampah dari sumbernya dengan cara daur ulang dan pengkomposan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu hadir dengan berbagai program dan agenda strategisnya untuk mewujudkan tatanan tersebut. Kami dari Dinas Kebersihan bertekad ingin mewujudkan Palu Bersih Indah dan Hijau tahun 2011 yang dikemas dalam program Palu Green and Clean tahun 2011. Adapun yang menjadi visi Dinas Kebersihan untuk mewujudkan program tersebut untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah semakin banyak sampah yang bisa terangkut. Kemudian visi 2012 sampai dengan 2015 kami bertekad mewujudkan Kota Palu menjadi kota bersih, kemudian perilaku masyarakat bisa berubah ke perilaku bersih. Kemudian yang berikutnya menurunnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, kemudian yang ketiga program pemilahan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah yang dikemas dalam program 3R yang dikenal dengan program reuse, reduce dan recycle itu bisa semakin optimal. Kemudian visi ini kita coba tuangkan dalam misi Dinas Kebersihan. Yang pertama, menciptakan sistem pelayanan pengelolaan persampahan yang semakin baik, kemudian membangun kapasitas kelembagaan yang profesional, kemudian meningkatkan kemampuan pembiayaan, kemudian menerbitkan dan menerapkan peraturan hukum, kemudian meningkatkan peran serta masyarakat dalam menunjang keberhasilan peraksanaan program Dinas Kebersihan untuk mewujudkan Palu Bersih Indah dan Hijau tahun 2011 yang dikemas dalam program Palu Green and Clean tahun 2011. Di kota Palu, kemampuan Dinas Kebersihan dalam menangani sampah masih terbatas. Sampai tahun 2010, tingkat pelayanan baru mencapai 60% dari volume sampah yang dihasilkan. Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang bekerja sebagai tenaga operasional pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Saranan dan prasarana yang ada di kota Palu sekarang ini, kita hanya memiliki 20 armada yang kondisinya sebagian sudah rusak dan hanya sebagian yang bisa melaksanakan kegiatannya secara maksimal. Kemudian dana penunjang operasional juga masih terbatas, sehingga pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Kebersihan juga masih belum maksimal. Kualitas sumber daya manusia yang merupakan faktor penunjang dalam pelaksanaan operasional Dinas Kebersihan ini juga masih sangat terbatas karena rata-rata para pekerja yang bekerja di Dinas Kebersihan untuk pengangkut sampah, sopir, buru dan sebagainya itu rata-rata berpendidikan SD, SMP dan paling tinggi SMA. Sehingga untuk mengarahkan mereka mengikuti apa yang menjadi program Dinas Kebersihan, pola pengangkutan sampah seperti apa, jumlah muatan harus bagaimana, dan bagaimana mereka mengelola sampah itu, itu masih sulit untuk bisa diterapkan dan dilaksanakan oleh petugas-petugas kebersihan ini. Permasalahan persampahan perlu ditangani secara serius dengan teknis, operasional, dan manajemen yang tepat dan terpadu berdasarkan kondisi dan kebijakan daerah. Pembiayaan dalam pengelolaan sampah harus secara efektif dikelola oleh pemerintah daerah, karena pada umumnya pengelolaan sampah memerlukan anggaran yang besar, terutama untuk biaya teknik operasional dari pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampai di tempat pembuangan akhir. Hal lain berkaitan dengan semakin sulit dan semakin mahalnya untuk mendapatkan lokasi tempat pembuangan akhir sampah, juga letaknya yang semakin jauh telah memperpanjang transportasi dan meningkatkan biaya pengangkutannya. Untuk mewujudkan Kota Palu menjadi kota bersih, indah, dan hijau, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kita masing-masing. Terima kasih telah menonton!